Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Bymasfer Oke, ini, disini nih, akan saya tunjukkan Nah, tata porang, itu semua porang teman-teman Itu semua porang, oke Jadi saat ini, tanggal 25 November Di daerah saya belum turun hujan Tapi disini porang saya sudah tumbuh Nah, ini akan saya jelaskan Jeri payah tanam porang sebelum musim hujan Kasian porangnya dan kasian yang tanam juga Oke, inilah Nah, jadi seperti ini teman-teman Ini kemarin yang berada di polybag saya ya Ini, nah Itu Ini yang kecil-kecil Nah, ini Jadi memang bisa kita menanam porang sebelum hujan Oke, mereka ini tumbuh sudah dari bulan Oktober kemarin Jadi Apa namanya ya Maksudnya itu gini Kita tanam di polybag Terus Apa Kita siram Dia akan tumbuh Satu bulan, dua bulan mungkin Maksimal dua bulan dia akan sudah tumbuh Nah, itu maksudnya gini Jadi Di polybag dia sudah tumbuh Begitu dipindah ke lahan Mereka sudah siap untuk Pertumbuhan selanjutnya Kan gitu ya Maksud saya seperti itu Tapi Di balik itu semua Juga kita harus menyiram Kalau telat menyiram Ini seperti ini nih Kasian porangnya Nah, layu kan dia Itu layu Terus itu juga layu Nah, ada yang kering Seperti ini juga Ini kan kasian kan Jadinya ya Ada yang seger juga ada Yang tetap masih kuat juga ada Nah Nah, ini Masih kuat Tuh Oh, masih kuat Ini juga masih kuat Sudah keluar kata Ini dia Yuk, si kata sudah keluar kan Nah, itu Tuh, si kata sudah keluar Oke Jadi seperti itu teman-teman Disini belum turun hujan Sampai tanggal 25 November ini Hujan masih 3 kali saja Dan itu tidak deras-deras banget Inilah Ceripayanya Dan kondisinya Jika kita tanam Orang sebelum hujan turun Tuh Tuh Oke, ini Ada juga ini yang sebelah Masih tunas Nuh Tapi disini kita harus menyiram Teman-teman Nah, ini seperti ini Masih tunas Ini polybag setelah saya siram Eh, setelah saya pindah Sorry Jadi setelah saya pindah ke Apa? Ke tanah ini Tuh, kelihatan kan ya Tunas-tunasnya kan ya Tuh, ada 1, 2, 3, 4 Satu, 2, 3, 4 Sananya Oke Jadi Polybag ini setelah saya pindah ke lahan Ini saya siram Satu minggu sekali Karena waktunya yang tidak Apa ya Tidak nutut Waktu saya yang tidak nutut Untuk menyiram ini setiap hari Jadi saya siram seminggu sekali Tapi agak basah gitu Agak-agak dibasahkan Tanahnya Nah, hasil seperti ini Teman-teman Ini baru Baru satu kali siraman ini Besok waktunya menyiram lagi Oke Nah, udah sebesar itu Udah sebesar ini Tuh, tunas-tunas Tuh Oke teman-teman Baiklah Seperti itu Informasi dari saya Tanam porang Sebelum musim hujan Di tahun depan Akan saya praktekkan Tanam porang Saat musim panas Oke Oke teman-teman Jadi seperti itulah Informasi dari saya Mengenai Tanam Porang sebelum musim hujan Oke Jangan lupa like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Karena video ini Akan saya lanjutkan terus Akan saya update Insya Allah Setiap bulan Jadi Akan saya update terus Sampai panen Oke Oh ya teman-teman Untuk informasi Seputar bibit porang Bisa menghubungi saya Di sini Oke Semoga Informasi Dari saya Seputar Tanam porang Sebelum musim hujan ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman semua Oke Kalau begitu Sekian dari saya Salam Petani porang Indonesia Semoga Sukses Selamat menikmati Selamat menikmati